Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa meski rumah mereka yang juga warung di Jalan Raya Cipatat terancam longsor dan bajir, warga memilih bertahan karena tidak memiliki tempat tinggal lainnya. Sehingga kini pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum turun tangan. Padahal jarak lokasi galian hanya beberapa meter dari rumah warga. Inilah proyek galian tanah yang longsor lumpur dan sempat menutup badan Jalan Raya Cipatat. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena tepat di bawah tebing berdiri rumah warga yang dijadikan tempat usaha. Satu rumah sudah jebol pada tembok belakang, sedangkan yang lainnya sempat rendam lumpur dan tanah. Menurut warga, peristiwa ini baru pertama kali terjadi setelah ada proyek galian tanah yang akan dijadikan pesantren. Jadi rumah ini ada di bawahnya, jadi dari atas itu air terlalu keras. Jadi tanah itu ke bawah. Ini tadi tanah di sini cepat penuh ya Pak? Iya, ini juga penuh juga. Ini sampai 70 cm. Terus yang sebelah? Yang sama di situ juga. Itu sudah jebol ya Pak? Sudah jebol. Pak, ini yang terancam rumah berapa ini Pak? Yang terancam ini 8 rumah. Sementara itu menurut warga lainnya, Asep Deddy, dirinya terpaksa bertahan di warung karena tidak memiliki tempat tinggal lagi. Secepatnya dipertanggungjawabkan, dikenakan ya jangan ada lagi lah. Pemerintah belum tamu tangan ya Pak? Belum Pak, sampai hari ini. Sebelumnya lumpur meluber ke jalan akibat galian pembangunan yang tak ditunjang saluran air. Material lumpur memenuhi jalan dan mengakibatkan banyak pengendara memperlambat laju kendaraannya. Akibat peristiwa ini, 8 rumah warga yang dijadikan warung terancam longsor jika hujan deras kembali turun. Hingga kini pemerintah setempat belum turun tangan meski ancaman longsor setiap waktu bisa terjadi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV